Terima kasih Sikap beberapa orang jujur ini patut ditiru dan diberi apresiasi Karena tak semua orang memiliki kejujuran dan keberanian yang sama Untuk mengembalikan sesuatu yang jumlahnya sangat berharga Berikut on the spot telah merangkum 7 orang terjujur di dunia Diawali dengan remaja asal Malaysia bernama Amir Azizan Hashim Ia telah mencuri perhatian media karena perbuatan jujurnya mengembalikan tas milik seorang wanita Singapura Yang berisi uang 114 juta rupiah Kejadian tersebut bermula ketika pelajar berusia 13 tahun ini sedang mengendarai sepeda Usai membeli koran untuk ibunya di sebuah toko di Taman Soga, Malaysia Ketika itu ia melihat seorang perempuan sedang berada di tempat parkir sebuah pasar swalayan Amir mengaku ia melihat perempuan itu meletakkan tas di atap mobilnya Namun lupa untuk membawanya masuk ke dalam mobil Ia justru pergi begitu saja sehingga tas itu jatuh ke tanah Kemudian Amir pun mengambil tas itu dan berusaha mengejar perempuan tersebut dengan sepedanya Amir yang terkenal pemalut di sekolahnya ini menambahkan bahwa ketika melihat isi tas tersebut Ia melihat sejumlah uang tunai dan paspor Orang terjujur selanjutnya berasal dari dalam negeri Agus Hairudin, seorang office boy di salah satu bank di kawasan Bekasi menemukan uang tunai 100 juta rupiah di sebuah tempat sampah di kantornya Kejujuran Agus patut diacungi jempol karena ia memilih untuk mengembalikan uang tersebut alih-alih mengambilnya Agus yang merupakan ayah dari tiga orang anak mengaku sejak kecil sudah diajarkan kejujuran oleh orang tuanya Agus yang juga masih tinggal bersama dengan mertuanya ini mengaku Ketika menemukan uang itu Agustus tahun lalu hari sudah menjelang sore dan kantor pun sudah dalam keadaan sepi Saat itu seperti biasa ia membereskan kantor sebelum pulang Di balik tempat sampah ia menemukan uang pecahan 100 ribu dalam 10 bundel Agus tak berani menyentuh uang tersebut dan justru memanggil petugas keamanan yang kemudian melaporkannya kepada staff bank Uang tersebut bukanlah milik nasabah, melainkan milik bank yang terjatuh akibat kelalaian pegawai Berkat kejujurannya pria yang pernah berprofesi sebagai tukang parkir dan pedagang asongan ini Diberi hadiah uang tunai 1.750.000 rupiah dan sebuah piagam Selanjutnya adalah Jeremika Sosok orang jujur yang paling dibahas di Amerika Serikat Betapa tidak ia berani mengembalikan cek senilai 2 juta dolar Amerika atau sekitar 19 miliar rupiah yang ia temukan Cerita ini bermula saat Mika sedang menunggu pengembalian uang sebesar 15 dolar dari Departemen Perdagangan Utah Amerika Serikat Ketika cek itu datang ia merasa ada yang janggal karena jumlahnya lebih banyak dari yang ia perkirakan Ternyata cek itu bernilai 2 juta dolar lebih Mika sempat berniat mencairkan cek tersebut Ia mengaku tergoda dengan jumlah uang yang tertera pada cek dan mulai memimpikan apa saja yang bisa ia lakukan dengan uang sebanyak itu Namun akhirnya Mika melakukan tindakan yang benar Ia memilih menyerahkan uang yang bukan haknya tersebut kegayasan amal untuk membantu masyarakat miskin di Nepal Di awal Oktober 2012 lalu Debbie Cole yang tengah berjalan di sekitar kawasan Florida Amerika Serikat Melihat sebuah truk sampah sedang membersihkan tumpukan kotoran Namun ia melihat ada sebagian kotoran tersebut yang terpisah Di antara tumpukan yang terpisah tersebut ada sebuah plastik bergaris merah yang terongguk di jalanan dan sudah terlindas kendaraan beberapa kali Saat diangkat oleh Debbie, plastik itu rupanya berisi uang 65 ribu dolar Amerika atau setara dengan 600 juta rupiah Ia pun lantas menghubungi ke polisian setempat untuk memberitahukan penemuannya tersebut Setelah dilacak, ternyata uang tersebut jatuh dari mobil transportasi uang pengisi ATM Ketika diwawancarai, wanita berusia 53 tahun ini mengaku tak pernah terbersih dalam pikirannya untuk mengambil uang tersebut Betapa mulianya Debbie, karena ia tak ingin memiliki yang memang bukan haknya Ketsumasa Hibino, pria asal Nagoya Jepang baru saja pindah ke rumah barunya Namun tak disangka di dalam rumah itu masih tersimpan uang 10 ribu dolar Amerika atau setara dengan 97 juta rupiah Ia menemukan uang tersebut saat mencari jalur listrik untuk memasang TV kabel di ventilasi atap rumahnya Ketsumasa melihat ada sebuah kotak kecil yang disimpan di sana Ia pun segera mengambil kotak tersebut Betapa terkejutnya Ketsumasa ketika membuka kotak itu dan menemukan banyak uang di dalamnya Tanpa pikir panjang, ia pun langsung menelpon polisi Hal ini ia lakukan karena merasa uang itu bukan miliknya Rumah tersebut memang milik saya, tetapi bukan kotak berisi uang itu Ujar Ketsumasa ketika ditanya alasannya melaporkan penemuan uang sebanyak itu kepada polisi Selanjutnya adalah aksi yang dilakukan oleh Todd Little dan Edwin Workman Para pekerja yang sehari-hari bekerja sebagai petugas kebersihan di sirkuit balap mobil NASCAR di North Carolina, Amerika Serikat ini Mengembalikan uang sebesar 5.100 dolar Amerika atau setara dengan 49 juta rupiah Pada malam tahun baru 2004 lalu, mereka menemukan sebuah amplop di kantung baju yang sudah dibuang Amplop itu rupanya berisi uang tunai 5.100 dolar Amerika Keduanya langsung menuju ke rumah tempat mereka menemukan amplop tersebut Namun tak ada siapapun di dalam rumah itu Baru pada keesokan harinya, mereka berhasil menemui pemilik rumah dan menyerahkan amplop tersebut Keduanya mengaku tak ada keraguan untuk mengembalikan amplop yang berisi uang tersebut Meski memiliki kesempatan untuk menyimpannya buat diri sendiri Dan orang terjujur di dunia yang terakhir adalah Syaka Atian Seorang supir taksi di Singapura Ia mengembalikan uang senilai kurang lebih 8,6 miliar rupiah yang ia temukan di dalam taksinya Syah mengaku terkejut saat melihat ada setumpuk uang di dalam tas yang tertinggal di kursi belakang mobilnya Saat itu, ia baru saja mengantar sepasang turis dari Thailand Semula, Syah mengira uang tersebut berjumlah 200 ribu dolar Singapura Namun ketika sampai di pangkalan taksinya Ia semakin terkejut setelah seorang teman menghitung uang tersebut berjumlah 1,1 juta dolar Singapura Atau setara dengan 8,6 miliar rupiah Merasa uang tersebut bukan haknya, Syah pun bertekad untuk mengembalikannya Atas aksi mulianya tersebut, pasangan turis asal Thailand pemilik uang tersebut Kemudian memberikan sejumlah uang sebagai ucapan terima kasih kepada Syah Pemirsa, itulah 7 orang terjujur di dunia versi on the spot Sudah seharusnya kita sebagai manusia untuk bertindak jujur dalam hal apapun Karena tak ada yang lebih mulia daripada kejujuran itu sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!